Pemirsa rapat pleno penetapan hasil pilkada kota Palopo, Sulawesi Selatan berlangsung rusuh. Dua kelompok pendukung calon wali kota yang kecewa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Dan hingga saat ini kondisi kota Palopo masih mencekam. Kota Palopo hari Minggu rusuh. Masa yang mengatasnamakan aliansi masyarakat Palopo menuntut perhitungan suara dihentikan karena mereka tidak bisa memilih pada pilkada kali ini. Kemarahan pengunjuk rasa berawal saat para pengunjuk rasa dihadang saat ingin masuk ke kantor KPUD. Pengunjuk rasa yang berusaha merangsak masuk akhirnya bentrok dengan polisi yang hilang kesabarannya. Sebuah mobil truk yang digunakan masa untuk mendobrak barikade aparat hancur dihantam aparat. Untuk mengamankan situasi, satu unit water kanan digerakkan dan melakukan penyemprotan kepada pengunjuk rasa. Polisi akhirnya berhasil mengalur pengunjuk rasa menjauh dari kantor KPUD kota Palopo. Pleno KPUD akhirnya berhasil menetapkan pasangan calon wali kota Hairin Basri Tamrin Cufri dan pasangan Yudas Amir Ahmad Syai Fudin lolos keputaran kedua pilkada Palopo. Hingga malam ini aparat belum berhasil sepenuhnya mengamankan situasi di kota Palopo. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Son Rahim melaporkan.